Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekalian, mari lah pelajaran akhidah akhlak pada hari ini Kita awali dengan berdoa Berdoa mulai Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan bila kami kefahaman Pelajaran pada hari ini yaitu kalimat toibah istighfar Istighfar adalah lafal memohon ampun atas kesalahan dan kesusahan Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa dan salah Oleh karena itu Maka kita harus istighfar minta ampun kepada Allah SWT Lafal istighfar Ada kulit panjang, kulit pendek Kalau pendek Astaghfirullahaladzim Aku mohon ampun kepada Allah yang maha'akum Ada yang panjang ditambah La ilaha illahuwa Yang kira Tuhan selain dia Alhamdulillah Yang maha hidup dan maha berdiri sendiri Wa atubu ilahi Dan aku bertobat kepadanya Waktu-waktu yang bagus untuk istighfar Soalnya istighfar itu Dimana saja, di waktu apa saja Tapi ada waktu yang baik Ya Pertama sesudah sholat Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullah 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 Yang kedua Waktu sahur Artinya sebelum subuh Yang ketiga Pagi Setelah kita melaksanakan sholat subuh Yang keempat Malam Setelah sholat maghrib Manfaat istighfar Agar Keinginan Apa yang kita-kita-kita akan itu Terkabul Dan insyaAllah terkabul Kalau kita ini banyak istighfar Kepada Allah Keutamaan istighfar Pertama Istighfar Menghabus dosa Dalam surat Anissa ayat 110 Yang artinya saja Ya nanti bisa dibuka Di halaman 72 Hakita akhlak Dan barang siapa yang berbuat kejahatan Dan menganiaya dirinya Kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nisya Allah akan mendapatkan Nisya Allah akan mendapatkan Nisya Allah akan mendapatkan Allah maha pengampun Maha penyayang Yang kedua Istighfar Istighfar mengangkan azab Dalam surat Al-Anfal Ayat 33 Ayat 33 Mendapatkan Mendapatkan kehidupan yang lebih baik Nah ini perlu Yang mendapatkan kehidupan yang lebih baik Ini bisa Ini bisa dibuka Dalam Al-Quran Surat Hud Ayat 3 Dan tidaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu Dan bertobat kepadanya Nisya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu Sampai waktu yang telah ditentukan Dan dia akan memberikan karunia Karunianya kepada setiap orang yang berbuat baik Yang keempat Istighfar Penyebab turunnya hujan Ini surat Nuh Ayat 10 Dan 11 Maka Aku berkata kepada mereka Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu Sungguh Dia maha pengampun Misalnya dia akan menurunkan hujan Yang lebat Dari langit Yang kelima Yang kelima Menyebabkan masuk surga Ini ayatnya panjang Ayat surat Ali Imran Ayat 135 Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri Segera mengingat Allah Segera mengingat Allah Lalu memenampun atas dosa-dosanya Dan siapa lagi yang dapat mengampunyi dosa-dosanya dan mereka tidak menurunkan perbuatan dosa-dosanya dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal Yang keenam Menghilangkan kesusahan Dan memudahkan rezeki Dalam suatu hadit Lewatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang selalu beristighfar Minta ampun kepada Allah SWT Maka Allah akan menjadikan Keluh kesah Kegembiraan Kesempitan Menjadi Keluasaan Hadis diwayat Ahmad dan Abu Dawud Anak sekalian Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini Bermanfaat Dan insya Allah Kita lanjutkan Hari yang akan datang Dan mudah-mudahan Anak sekalian diberi kesihatan oleh Allah SWT Jaga kesihatan Jangan lupa Jangan lupa Solat lima waktu Jangan sampai kalian meninggalkan solat lima waktu Dalam keadaan apapun kondisi apapun Kalau kalian tidak bisa solat dengan berdiri Dengan duduklah Duduk tidak bisa dengan berbaring Berbaring tidak bisa dengan isyarat Begitulah Yang memerintahkan Kepada hambanya Tentang masalah Ibadah solat ini Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Mengerjakan Terima kasih